Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Selamat datang kembali di channel YouTube Mami Valen Apple di video kali ini aku membuat MPAC untuk si kecil yang lagi bosan sama nasi menu ini bisa dijadikan menu utama ataupun juga cemilan dan bisa juga dijadikan pinjer food ya bun Nah untuk yang mau tahu bagaimana cara aku membuatnya nonton videonya sampai selesai jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Nah ini kita siapkan dua buah kentang ukurannya sedang aja kalau ukurannya besar gunakan satu saja ya bun Oke lanjut ini mau aku potong-potong dulu kentangnya olahan dari kentang memang sangat enak ya bun apalagi dijadikan cemilan buat si kecil dan menu ini BB boster banget ya bun buat si kecil yang lagi bosan banget sama nasi jadi kita nggak perlu khawatir si kecil nggak makan nasi ya bun nah ini kentangnya udah semua ya bun lanjut ini mau aku kukus dulu ya Nah ini kita kukus sampai matang atau sampai empuk sekitar 15-20 menit ya oke selagi menunggu kentangnya matang kita siapkan untuk bahan selanjutnya disini ada satu siung bawang merah nah untuk bumbunya boleh Bunda iris seperti ini atau juga boleh dihaluskan selanjutnya ada satu siung bawang putih kemudian selanjutnya disini juga aku tambahkan setengah batang daun bawang untuk menambahkan rasa dan menambahkan wangi ya oke ini udah selesai lanjut ini kita sisihkan dulu ya selanjutnya disini ada wortel sebanyak 2 cm wortelnya ini kita parut ya supaya teksturnya lebih halus boleh juga dipotong dadu kecil-kecil ya bun oke wortelnya ini juga udah selesai lanjut aku mau lihat kentangnya nah ini kentangnya udah 20 menit ya ini sudah matang dan sudah empuk lanjut ini mau aku haluskan pakai garpu aja kalau mau di blend atau di chopper juga boleh ya bun nah ini dia sudah halus ya dan sudah lembut seperti ini lanjut ini mau aku sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan minyak aku pakai canola oil sebanyak 1 sendok makan lanjut kita masukkan bumbu yang sudah diiris kemudian kita aduk-aduk tumis sampai harum dan agak kekuningan ya bun nah seperti ini ya bun ini sudah cukup lanjut kita siapkan wadah kita masukkan kentang yang sudah dihaluskan tadi selanjutnya masukkan bumbu yang sudah ditumis wortel 1 butir telur ayam daun bawang dan aku menambahkan keju cheddar ya ini aku parut kejunya keju ini sangat bagus ya bun untuk memperkuat tulang dan gigi si kecil dan juga menambah gurih masakan ya bun oke lanjut untuk bumbunya disini aku tambahkan kaldu jamur boleh juga tambahkan merica dan garam tapi kalau si dede masih usianya di bawah 1 tahun lada dan garamnya di skip aja ya bun nah ini kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata nah kira-kira seperti ini ya bun ini sudah cukup rata kemudian ini akan kita goreng nah ini aku pakai minyak yang tadi bekas menumis bawang ya bun jadi lebih wangi lagi rasanya dan juga pasti lebih enak ya bun nah ini kita goreng nah selanjutnya aku tambahkan juga parsley untuk menambahkan wangi pasti lebih enak juga rasanya kita goreng ya sampai satu sisinya matang dan agak kekuningan kalau sudah matang satu sisinya kita balik lagi sisi lainnya goreng kembali sampai kedua sisinya matang ya bun nah ini dia ini sudah matang kedua sisinya lanjut kita langsung angkat aja ya bun oke ini dia perkedel kentang sayurnya sudah siap disajikan buat si kecil wow ini rasanya sangat enak bun dijamin si kecil pasti suka bun dan ini teksturnya juga lembut banget bun nah ini bisa dimulai sejak usia 9 bulan ya bun karena teksturnya juga lembut dan juga padat gizi cocok banget buat si kecil yang lagi bosan sama nasi dan yang pasti ini rasanya dijamin enak banget bun nah ini aku coba ya hmm ini enak banget bun bunda harus coba buat si kecil nah jadi perkedel sayur ini vitaminnya banyak banget ya bun karena ini bisa dijadikan menu utama juga bun ini si baby evil yang lagi bosan banget sama nasi makin besar makin susah sekali makannya jadi kita harus pinter-pinter mengolah menu MPAC ya bun buat si kecil supaya si kecil tidak bosan oke bunda semoga videonya menginspirasi ya jangan lupa dicoba di rumah untuk si kecil ya semoga videonya bermanfaat selamat mencoba jangan lupa like dan komen ya untuk video ini terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ya sampai jumpa di video terbaru selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati